Pemirsa 66 warga binaan di sebelah selapas dan rutan Kemenkum Hamjambi diajukan mendapatkan remisi pengurangan masa tahanan. Bahkan satu di antara warga binaan tersebut mendapatkan remisi bebas tahanan dari Kemenkum Hamjambi. Pengajuan remisi ini diberikan dalam rangka menyambut hari raya Natal dan tahun baru mendatang. Kantor Kementerian Hukum dan Hamjambi mengajukan pengurangan masa tahanan bagi warga binaan di sebelah selapas dan rutan di Provinsi Jambi. Pengurangan tersebut diberikan kepada 66 warga binaan di lapas dan rutan Jambi. Mereka direncanakan akan mendapatkan pengurangan masa tahanan dari yang paling singkat sebanyak 15 hari hingga tertinggi sebanyak 2 bulan. Sementara itu dari 66 tahanan tersebut, satu di antaranya mendapatkan pengajuan remisi bebas di lapas kelas 2A Jambi. Seluruh LB rutan terdiri dari 10 lapas, satu rutan, ini ada 66 orang warga binaan yang kita usulkan untuk mendapatkan remisi hari raya Natal. Dari 66 tahanan terdapat 18 orang yang dikenakan PP99 yaitu kasus narkotika. Ada yang dinyatakan bebas langsung? Sampai data sampai saat ini tidak ada, jadi tidak ada yang RU2, tapi semuanya RU1 yaitu remisi biasa. Jadi yang bersangkutan masih tetap menjalani di dalam lapas nantinya setelah mendapatkan remisi. Direncanakan remisi tersebut diberikan pada tanggal 25 Desember mendatang. Pada pengajuan pengurangan masa tahanan tersebut, lapas kelas 2A Jambi menjadi penyumbang pengurang masa tahanan tertinggi yakni sebanyak 20 tahanan. Iqbal Jek TV melaporkan.